oke 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 apalagi mereka nak mau buat apalagi mau musuh dalam selimut mau mereka buat gitu ya dan ini sebenarnya tidak bisa dipercaya dengan semudah membalikkan telapak tangan guys nah jadi aku mendapatkan salah satu website nah jadi ini sekitar 4 hari yang lalu sebenarnya aku kemarin udah nge-record tapi hujan ya rahmat Allah turun jadi gak jadi gitu ya nah jadi disini adalah rangkaian perjanjian dan prakarsa damai Israel dan Palestine nah apakah ini bisa dipercaya atau enggak so guys nah jadi di video kali ini aku mau menunjukkan ke kalian yang mana sebenarnya Israel dan Palestine ini sudah lama saling serang gitu ya halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku disini shahlan nah so guys buat teman-teman aku semuanya dari sahabat-sahabat merokis siapapun kalian menonton video ini salam harap hal karena sehat dan baik-baik saja tentunya dan terima kasih bagi kalian sebanyak-banyak guys sudah menonton dan mengklik video aku dan support aku sampai sejauh ini nah jadi di video kali ini ya kemarin aku mendapatkan sebuah informasi yang 4 hari yang lalu ya dan kemarin itu aku memang sudah ada record tapi turun rahmat Allah hujan gitu ya nah jadi kemarin itu aku membaca sekitar 4 hari yang lalu itu rangkaian perjanjian dan prakarsa damai Israel dan Palestine so bagi aku ini adalah tidak mudah untuk dipercaya tidak mudah sebagai ya membalikkan telapak tangan gitu ya karena kita tidak tahu bagaimana dan apa visi-misi mereka dibalik ini semua gitu ya so jadi kita tidak akan membahas video ini melainkan nah kita akan membahas adalah salah satu yang mana hacker-hacker negara Malaysia ini telah pun berhasil bobol 5000 CCTV dari negara Israel setelah isu-isu kemarin negara Israel ini mengakui bahwasannya mereka diserang oleh Hamas dengan hmm ya secara bertubi-tubi so jadi disini kita akan bahas itu nah jadi seperti di layar handphone yang kalian lihat nah jadi seperti di layar mantan kalian lah gitu ya enggak enggak bercanda-bercanda nah jadi seperti di layar handphone kalian yang kalian lihat atau laptop fisikal ya nah jadi disini kita ambil dari website 5pagi.com dipublikasikan satu hari yang lalu guys nah jadi ini masih berita hangat-hangat banget nah jadi ini adalah salah satu gambar yang mana gambar ini dihack oleh hacker negara Malaysia ini adalah hack dari kamera CCTV guys nah jadi ini ya warga-warga Yahudi mereka gitu ya nah coba kita bacakan 5 pagi sekelompok hacker ataupun peretas dari negara Malaysia ini menghebohkan media sosial melalui sebuah akun Facebook bernama Dragon Force Malaysia mereka memamerkan telah meretas berbagai jaringan CCTV di Israel guys wow ini bukanlah perbuatan yang amat mudah menurut aku dan ini patut diapresiasikan so jadi buat hacker-hacker negara Malaysia buat sesaudara aku yang berilmu tinggi jaga ilmu kalian dan ini adalah ya bentuk suatu pertolongan kita terhadap saudara kita yang ada di Palestine gitu walaupun ya berperang tidak secara langsung melainkan ini adalah salah satu bukti kita membela saudara kita yang ada di Palestine gitu ya nah jadi coba kita baca lagi tidak tanggung-tanggung jaringan CCTV yang diretas lebih dari 5000 CCTV kebayang gak tuh 5000 CCTV men gila nah ini termasuk diantaranya lembaga pemerintah dan bangunan tempat tinggal warga oke dengan bangga sekelompok peretas itu mengatakan mereka telah lebih dekat dengan Israel lebih dari apa yang mereka duga wow keren hello Israel lebih dari 5000 CCTV diretas termasuk top gop dan top scratch building nah kami lebih dekat dari yang anda pikirkan Israel ya ada tanda pagar Israel tulis akun tersebut pada selasa 18 Mei 2021 guys nah dalam postingan itu Dragon Post Malaysia pun membagikan sejumlah foto-foto yang memperlihatkan hasil peretasan CCTV di sejumlah bangunan tempat tinggal warga warga yang terekam kamera CCTV tampak santai menonton TV gambar-gambar yang diambil dari CCTV terlihat tak sejalan dengan tuduhan Israel nah mengatakan Hamas telah menembak negara mereka dengan serangan hmm boom bertubi-tubi kan kenampakan kan nampak kan nampak hoaksnya men nampak gimana ya nampak bohongnya gitu ya atau mungkin mereka takut dengan hacker-hacker negara Malaysia dan Indonesia atau juga dan juga takut dengan bawang ranger betul gak sih dengan hacker dan bawang ranger saja mereka sudah getar gitu ya oke Facebook Dragon Post Malaysia diduga hasil foto retasan CCTV Israel yang dibagikan di sebuah grup hackers Malaysia oke mereka melakukan peretasan di bawah OPS Building yang dapat diartikan sebagai operasi senapan di tengah situasi konflik Israel dan Palestina nah aksi hacker tersebut mendapatkan pujian dari warganet Malaysia meretas sistem data jenis dinilai sebagai bentuk perjuangan tak langsung untuk membela Palestine keren bro nah terbaik teruskan usaha kalian dan semoga Allah sentiasa melindungi perjuangan Islam baik di medan perang ataupun di medan cyber oke nah jadi sebenarnya cyber hacker dari negara Malaysia ini dan hacker dari Israel ini sebenarnya sudah lama saling mencuri sebuah data-data dari Israel ke negara Malaysia dan begitu pula sebaliknya gitu ya akan tetapi ini hacker Malaysia sudah hilang rasa sabar dan menghack 5000 CCTV dari negara Israel kebayang gak tuh 5000 CCTV men nah semuanya tengah tenang-tenang sakit hati ini melihat kesenangan mereka berbeda sekali dengan saudara kita di Palestina itu komentar dari Afida Muhammad simak postingan tersebut disini nah jadi coba kita lihat langsung ya gambaran-gambaran yang dihack dari CCTV oleh hacker negara Malaysia guys nah jadi disini kita di salah satu Instagram yaitu ekor harimau malaya nah jadi ini adalah salah satu petanya oke coba kita seset ya gambar-gambarannya oke nah ini jadi dia sambil makan ya sambil nonton TV ini kayak ini ada apa nih gambar 3D ya kartun ya kayaknya kartun-kartun dari film Upin dan Ipin sini kalau gak salah nah jadi disini gambar itu ada tanggal ya 20, 21 bulan 5 tanggal 18 nah jadi ini hitungan beberapa hari yang kemarin gitu ya oke coba kita lihat lagi nah ini nih ada cewek ya nah ini ada gambar gambar Yahudi nah disini nih welcome nah disamping pintu ada gambar Yahudi oke coba kita lihat lagi nah mereka santai sambil makan tuh katanya diserang oleh Hamas di iya bertubi-tubi gitu betul gak sih nampak hoaxnya ya kan nah ini dirumah nah ini masih duduk-duduk santai mereka bos nah ini ada adik-adik kecil mungkin gak bisa tidur ya tengah malam ya oke coba kita lihat lagi nah ini duduk santai sambil ngangkang kakinya men gila keren 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 oke ya masih duduk santai nah masih santai-santai mereka tapi katanya diserang oleh Hamas diserang bertubi-tubi gitu men tapi ya ini mereka ini gimana ya mereka ini dari Israel yang mana datang ke Palestine untuk membuat negara sendiri jadi contoh itu seperti ini loh jadi kalian yang mempunyai rumah gitu jadi ada tamu tamu itu datang ke rumah kalian dan menginap di rumah kalian jadi lama-kelamaan si tamu ini ingin menguasai rumah kalian dan akhirnya berbalik yang memiliki rumah seakan-akan ya bertamu dan orang yang bertamu tadi seakan-akan memiliki rumah bener gak sih nah geng jadi di video kali ini aku mau kasih salah satu video ke kalian yang mana penjelasannya itu sangat detail banget dan sangat jelas banget yaitu dari Abang ML Studio so jadi buat Abang ML Studio mohon saya ejin-ejin untuk kita react videonya yang mana sebenarnya ya hacker dari negara Malaysia dan Israel ini sudah saling siber sudah saling serang dari dahulunya saling yang mencuri data gitu ya so jadi langsung aja kita tonton video 3, 2, 1, let's go aku rasa ada ramai antara orang yang tak tahu sebenarnya dulu hacker daripada Malaysia pernah berperang atau bergaduh dengan hacker daripada Israel so perperangan ini bermula apabila satu kumpulan daripada US which is anonymous mengadakan satu kempen yang diberi nama Orb Israel so Orb Israel ni basically satu kempen di mana diorang lakukan sebagai tanda protes terhadap orang-orang Israel macam yang kita tahu sekarang ni zonik Israel memang tengah attack orang-orang yang dekat Palestine kan so sebab itulah diorang macam tak suka so diorang lakukan Orb ni tapi Orb ni dia macam kurang mendapat sambutan daripada hacker-hacker yang ada dekat seluruh dunia maybe ada ramai tak nak berkerjasama dekat bawah anonymous sebab itulah Orb Israel yang anonymous buat ni hamba sikit so pada 2014 pula ada satu kumpulan hacker international yang diberi nama Enon Ghost Enon Ghost jadi kesabaran hacker dari negara Malaysia ni sudah meluap dan meng-hack 5,000 CCTV yang berasal dari Israel wow keren tak sih basically satu kumpulan international yang diorang kumpulkan semua hacker daripada seluruh dunia and semua hacker tu memang semua hacker yang power-power gila aku tak dipuak and ada juga hacker daripada Malaysia yang join Enon Ghost ni punya kumpulan which is jadilah Enon Ghost Malaysia so aku memang bangga gila ada hacker daripada Malaysia yang memang dapat masuk dalam kumpulan Enon Ghost ni so untuk pada tahun 2014 kumpulan Enon Ghost ni melakukan satu lagi Orb Israel which sama macam apa yang anonymous tu buat macam yang sebelum ni diorang macam buat campaign Orb Israel ni sebagai tanda protes kan tapi tujuan utama untuk Orb Israel kali ni adalah untuk melenyapkan atau menghapuskan Israel daripada dunia internet ni diorang nak hapuskan semua terus lah so dekat dalam Orb Israel ni apa yang diorang buat adalah diorang akan hack pelbagai website contoh ni macam website government tak kisahlah website-website high profile atau low profile diorang tapau je semua website-website tu kalau korang baca dekat dalam news-news yang ada dekat internet kebanyakannya diorang cakap yang hacker daripada Malaysia ni merupakan tunjang utama ataupun main force lah sebab apa aku cakap macam tu sebab memang kebanyakan daripada Orb Israel ni semuanya datang daripada hacker Malaysia satu ketiga dulu memang agresif turut lah satu dunia memang takut dengan kita lah kalau korang nak tahu ok so antara hacker-hacker Malaysia yang turut serta dalam Orb Israel ni memang ada banyak lah antara yang paling macam menonjol lah sampai ada keluar artikel-artikel yang ada dekat Facebook ada keluar dekat artikel global punya news adalah Malaysian Security Tester Anon Ghost Malaysia Keraikan Force Relax Crew pun tak silap aku ada semuanya kumpulan-kumpulan yang diorang hack website yang memang high profile ataupun website-website government ok dari tadi aku asyik cakap pasal hacker Malaysia kan so untuk part Israel pulak hacker Israel ni nak cakap power tak power sangat tapi diorang boleh kata power juga lah so far aku tak pernah dengar lagi yang diorang pernah hack website government Malaysia tau tapi aku pernah dengar yang diorang hack website-website macam website-website low profile lah macam website-website yang kita macam tak kisah sangat paling best nak cakap hacker Malaysia ni power gila sekali diorang hack website-website yang ada dekat Israel tu memang sampai beratus website dalam masa satu hari tau ada yang even sampai beribu website korang boleh check kat zoneh diorang memang ada banyak gila website-website ok ok tunggu sebentar nah jadi ini wow ya kemarin juga aku bahas di video aku di awal itu sekitar 120 website di hack di takedown oleh hacker dari negara Malaysia keren gak wow gila men ini menurut aku bukan ya bukan pekerjaan yang mudah gitu ya ok so bila diorang dah agresi gila attack website-website Israel sampai IDF sendiri turun padang so Israel Defend Force ni punya admin diorang sendiri pergi komen dekat gambar op Israel tu dekat page Malaysia's QPPS tu diorang cakap stop attacking our server nampak tak macam mana powernya hacker Malaysia ni sampai orang daripada Defend Force diorang sendiri so stop attack diorang punya server untuk mengetahui korang bukan setakat tu je nak cakap yang hacker Malaysia ni power kan sampai kebanyakan website-website yang ada dekat Israel contoh dia macam website-website e-commerce ke apa-apa mostly diorang akan block IP address Malaysia sebab apa sebab diorang hacker daripada Malaysia ni banyak gila lakukan serangan macam divacement sampai diorang tak sanggup dah kena attack diorang terpaksa block IP address Malaysia sampai sampai macam tu lah diorang tak nak dah kena hack so diorang terpaksalah block IP address Malaysia oke oke nah video sudah selesai memang hacker hacker dari negara Malaysia ni bahkan juga bawang ringkas juga menurut aku sih sebenernya gak ada obat gitu ya ketika hacker negara Malaysia sudah meluap kesabarnya itu sudah diambang watas apalagi sabar itu sudah meluap gitu kan jangankan website ya kemarin itu website 120 website itu di take down itu dicuri oleh di hack ya di hack oleh hacker-hacker negara Malaysia itu di take down guys ya dan kesabaran hacker dari negara Malaysia ni sudah hilang setelah itu barulah hacker negara Malaysia menguatkan ya mengkuatkan ya persatuan mereka dan mampu telah menghack 5000 CCTV dari negara Israel wow keren gila power tidak ada obat guys nah so geng jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini silahkan komentar di bawah dan jika ada perkataan salah yang salah mohon maaf dan juga luruskan di dalam komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next view bye bye so jangan lupa kita tetap satu iman satu rumpun satu nusantara mempunyai satu musuh yang sama kuatkan uhuah kita kuatkan tali pesadaran kita dan harmoniskan Indonesia dan Malaysia saya sahlan bye bye